Sebelumnya kesalahan kontrol dari Thomas, 2-2 ngelang. Ada apa sebenarnya dengan Timnas Indonesia U17? Penampilan memukau Timnas U17 Indonesia di tiga laga pertama kualifikasi Piala Asia U17 gagal berlanjut. Timnas U17 harus menelan pil pahit menelan kekelahan 1-5 dari Malaysia pada laga Pamungkas Grup B. Kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Pakansari Bogor, Minggu, 19 Oktober 2022 malam. Kekalahan ini membuat Indonesia finish sebagai runner-up grup dan impian lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 Uyar. Harapan Indonesia untuk bisa lolos setidaknya masih terbuka karena 6 runner-up terbaik dari 10 grup juga akan lolos. Kekalahan besar yang dialami skuad Bimasaki sangat mengejutkan pasalnya Indonesia mengawali tiga laga pertama grup dengan catatan apik. Sukses membantai Guam 14-0. Timnas U17 Indonesia lalu menang 3-2 atas Uni Emirat Arab dan mengalahkan Palestina 2-0. Sayangnya modal bagus itu gagal berlanjut di laga Pamungkas. Sebenarnya Garuda muda mengawali laga di 15 menit pertama dengan baik. Kejutan langsung dibuat Timnas U17 dengan peluang emas ketika tendangan Arkan Kaka di depan mulut gawang membentuk piang gawang atas Malaysia di menit pertama. Setelah itu ancaman datang ketika tendangan Kaviaturizki di menit enam masih bisa dibloki for M Paris. Begitu juga dengan ancaman dari Afrinja di menit delapan dari sisi kiri area penalti masih melambung. Karena keasikan menyerang membuat lini pertahanan Indonesia lengah, Malaysia membuka keunggulan di menit 16 ketika umpan silang diselesaikan Zainur Hakim Jain menjadi gol score 1-0 untuk Malaysia. Berselang tiga menit kemudian Malaysia memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Arami Wafi lewat serangan balik cepat. 2-0 Malaysia meruntuhkan mental pemain Indonesia. Hanya berselang empat menit kemudian gawang Indonesia kembali ke bobolan. Berawal dari kesalahan kontrol bola, Muhammad Anjas Mir mencuri bola dan menyelesaikan tendangan keras yang bersarang ke gawang Indonesia. Skor 3-0 untuk Malaysia hanya bertahan tiga menit setelah Afrik Dhanis memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kesalahan kembali dibuat oleh lini belakang timnas Indonesia U17 setelah Bek Andrei menjatuhkan pemain Malaysia di area penalti. Arami Wafi yang menjadi eksekutor berhasil menaklukkan keeper antiga. Skor 5-0 untuk keunggulan Malaysia bertahan sampai babak pertama berakhir. Selangga babak kedua berjalan dalam tempo sedang, Malaysia kembali menghadirkan kejutan di menit 54 ketika tendangan danis membentur piang gawang Indonesia. Timnas U17 Indonesia yang berusaha maksimal dalam menekan pertahanan Malaysia selalu menemui kebuntuan dalam penyelesaian akhir. Menit ke-65 terjadi kemelut di depan gawang Malaysia setelah Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Bek Malaysia danis nyaris melakukan gol bunuh diri ketika upayanya membuang bola malah mengarah ke gawang sendiri. Namun bola liar itu berhasil ditangkap keeper emparis. Tendangan bebas Rizky Alpijan di menit ke-86 belum membuatkan hasil lantan masih bisa ditepis keeper Malaysia. Terakhir, upaya tendangan arkan di depan mulut gawang masih membentur badan keeper. Kebuntuan Timnas U17 pecah setelah arkan kakak memanfaatkan bola ribon di menit ke-92. Skor 5-1 untuk keunggulan Malaysia bertahan sampai laga berakhir. Jangan berkecil hati sekalipun tidak otomatis lolos ke laga final. Tapi sedikitnya masih ada harapan karena menurut 10-10 yang menjadi randeraat akan masuk juga ke final. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasa akan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Salam damai untuk semua supporter di Indonesia di seluruh penesokan akhir. Terima kasih sudah menonton video ini.